selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gulanya kita masukkan semua garamnya setengah sendok teh juga setengah sendok teh juga setengah sendok teh juga kita aduk semua sampai merata kita aduk semua sampai merata kita tambahkan airnya sedikit-sedikit saja biar tidak terlalu encer dadah 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 ini jika adonnya sudah tercampur semua dengan rata dan udah kalis kita simpan dalam tempat yang tegak udara seperti ini kita siamkan dulu kira-kira satu jaman ya sampai adonannya mengembang ini bahan-bahan untuk toppingnya ya yang pertama ada ini saya pakai makroni ada bawang bombe sudah kita cincang kemudian ini ada daging sudah kita cincang ini keju mozzarela ada daun oregano ada saus tomat dan saus sana sesuai selera ya sausnya ya tadi adonannya sudah kita simpan selama satu jaman kita bentuk kita bentuk sesuai selera sesuai tempatnya aja ya yang praktis yang kita punya aja kemudian kita siapkan kemudian kita siapkan minyak untuk menumis bawang bombenya ya sedikit saja minyaknya ini pertama kita tumis bawang bombenya kita tumis sampai daunnya hari ya kemudian kita tumis bawang bombenya kemudian kita tumis bawang bombenya kemudian kita tumis bawang bombenya kemudian kita tambahkan air sedikit kita tambahkan airnya kita kasih tambahan lagi garam sama penyesat rasa sedikit ya kita tambahkan garam sedikit sira-sira aja sama penyedetannya sedikit kemudian kita masukkan semua toppingnya ada jaging ada makroni kita semua jadikan satu kita tambahkan aku saya pakai saus tomat ya biar gak tegis buat anak-anak aku tambahkan sedikit air lagi kemudian kita tambahkan mau selera terus berselera aja Woof elen super mulai merasa otak belas boleh man air lama hati bu belas bah kita tambah daun origami biar aromanya harum kita masukkan toppingnya tadi di atas ini ya semuanya, kita masukkan sini kita ratakan ya ini toppingnya kita ratakan semuanya disini toppingnya sesuai selera aja ya mau pakai sosis atau mau pakai jamur terserah sesuai selera aja kita tambahkan daun origami lagi disini di topping di atas di atas adonanya tadi juga gak apa-apa di atas ini juga gak apa-apa sesuai selera aja ya kemudian kita taruh keju mozzarella nya di atasnya ini keju mozzarella nya udah kita taruh di atasnya ya udah kita ratakan kita siapkan ovennya ini kita taruh di oven ovennya oven katik kompor ya ini gunakan api yang kecil saja ya kita tunggu kira-kira satu zaman saja ya ini udah sekitar satu jam ya kita cekkan nih udah meleleh semua adonanya juga sudah keemasan kita matikan sudah selesai nih hasilnya seperti ini sudah jadi kan rasanya juga enak kok silahkan mencoba ya jangan lupa like dan subscribe video ini terimakasih